Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati Segenap jajaran pimpinan Universitas Islam Sultan Agung Wahimahumullah Pada kesempatan yang mulia ini Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa Memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Atas limpahan nikmatnya Kita ditemukan kembali di majelis online ini Dalam keadaan sehat wal-atiyat Salawat serta salam kita hatalkan pada jenjangan kita Nabi Akum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita senantiasa Mampu meneladani akhlak dan kepribadian beliau Bagaimana sahabat-sahabat Nabi Meneladani mencontohi akhlak dan kepribadian beliau Salawat serta salam kita hatalkan pada jenjangan kita Nabi Akum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak-Ibu yang saya hormati Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengutip satu kisah Yang diceritakan di beberapa kitab siroh Wabil khusus di kitab Hiliyatul Awliya Watobakotul Asfiyat Juga di kitab-kitab lain Tarikh Mu'as Akhir juga disebutkan Yaitu tentang cerita Cerita seorang sahabat Nabi Namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi Seseorang yang diangkat oleh Umar bin Khotob Menjadi seorang gubernur di kota Himes Di wilayah Syria hari ini Dulu ada yang menyebutkan di Syria Ada yang menyebutkan di Kufah Bapak-Ibu ada cerita menarik dari sini Yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita Wabil khusus sebagai seorang pemilik Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini Seseorang yang ketika diangkat Beliau itu menolak Beliau diangkat menjadi gubernur Di wilayah tersebut Beliau menolak Tetapi Umar bin Khotob bersekukuh Bahwa dia tetap harus mengembang Amanah dan jabatan Karena Umar bin Khotob percaya Bahwa Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini Seseorang yang bisa dipercaya Orang yang kompeten Orang yang amanah Orang yang menjalankan tugasnya Dengan sebaik-baiknya Akhirnya dengan terpaksa Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini Mengikuti apa yang disampaikan Oleh Umar bin Khotob Beliau pergi bersama istrinya Kemudian datang ke Himes Sebagai seorang di Bumbu Berjalannya waktu Umar bin Khotob memantau Kinerja dari Sa'id bin Amir tadi Sampai suatu saat Dia mendapatkan beberapa laporan yang disampaikan Oleh masyarakat dari kota Himes Dan akhirnya Umar bin Khotob datang ke situ Untuk menyelidiki laporan-laporan yang ada Kemudian sesudah diselidiki Terdapat Tiga laporan yang berkaitan dengan kinerja Dan satu laporan yang tidak ada kaitannya dengan kinerja Laporan yang pertama adalah Bahwa Gubernur Sa'id ini Beliau selalu datang ke kantor Gubernur untuk melayani rakyatnya Sesudah matahari meninggi Itu poin yang pertama Jadi bahasa kitanya Dia itu melayani masyarakat Melambat Tidak pagi Tapi agak siangan Yang kedua Kalau ada tamu waktu malam hari Untuk menemui beliau Beliau tolak Yang ketiga Kalau dalam satu waktu Ada yang menyebutkan satu bulan sekali Ada yang menyebut setengah bulan sekali Ada yang menyebut seminggu sekali Beliau itu tidak keluar rumah sama sekali Terdiam diri di dalam rumah Dan yang keempat Beliau itu sering pingsan Mendadak Tiba-tiba pingsan Sesudah Umar bin Khotob mengumpulkan informasi tersebut Lalu kemudian Umar bin Khotob Mengundang Dalam satu rapat terbuka Antara Sa'id bin Umar Sa'id bin Amir Dan Perwakilan penduduk Sehingga pertanyaan itu Bisa disampaikan Secara vis-to-vis Langsung Sahabat Umar Bertanya kepada para penduduk Apakah benar Apa yang kalian sampaikan Itu satu Dua tiga Yang tadi sudah saya sampaikan Benar Wahai Falifah Umar bin Khotob Lalu kemudian Umar bin Khotob Bertanya kepada Bugenur Sa'id Wahai Sa'id Apa benar yang disampaikan oleh publik kepada kalian Sa'id mengatakan Benar ya Benar ya Umar bin Khotob Lalu Apa alasanmu yang pertama Beliau mengatakan Sesungguhnya saya tidak Mau menyampaikan alasan Tapi karena disesak Maka saya akan sampaikan Kenapa saya datang terlambat Karena saya tidak punya pembantu Sehingga di rumah saya harus mengadu miroti dulu Saya adalah bagian dari orang fakir Saya bagian dari orang miskin Saya tidak punya pembantu Saya tidak punya apa-apa Maka saya dahulukan Kewajiban yang ada di rumah Kemudian setelah selesai Baru saya datang Ke tempat saya datang Umar bin Khotob Manggut-manggut dan mengatakan Kalau itu yang terjadi Tepat Yang kedua Mengapa engkau tidak mau menerima Tamu di malam hari Bukankah gubernur itu Mestinya kerja Satu kali dua puluh empat jam Lalu beliau mengatakan Wahai Umar bin Khotob Sesungguhnya saya malu mengatakannya Tetapi karena ini disesak Saya akan menyampaikannya Siang hari saya sudah bekerja Full untuk mereka Saya abdikan diri saya Untuk pekerjaan saya Dan malam adalah waktu saya Untuk mengabdi kepada Allah Bagi saya Ketika saya sudah berurusan Dengan Allah Saya tidak bisa diganggu Bukan oleh siapapun Termasuk oleh masyarakat Yang ketiga Mengapa Dalam waktu tertentu Kamu tidak keluar rumah Di dalam rumah mengurung diri Ada apa ini Menjadi pertanyaan publik Dijawab Wahai Umar bin Khotob Sesungguhnya saya hanya punya Satu pakaian untuk keluar rumah Pada waktu tertentu Saya mencuci Sampai bersih Tunggu sampai tering Sesudah itu saya baru keluar rumah Yang keempat Mengapa kamu sering Pingsan mendadak Ada apa dengan dirimu Apakah kamu sakit Tidak wahai Umar Sesungguhnya saya sering Pingsan Karena saya dulu Pada saat Masih jadi orang kafir Saya pernah menyaksikan Ekskursi terhadap Bufet bin Adi Salah satu sahabat Orsulullah Yang ikut berang badar Kemudian dibantai Oleh orang kafir Dan beliau Melihat saya Dengan pandangan Itulah yang membuat saya Menjadi Sering Pingsan Itulah Sekelumit kisah Tentang Said bin Amir al-Jumad Nah Bapak Ibu yang saya hormati Lalu apa yang bisa kita Petik hikmahnya Dalam konteks kita Wabil khusus Sebagai seorang pemimpin Yang pertama Ini adalah Tipikal pemimpin Yang luar biasa Mungkin Sebagian kita Tidak bisa mengikutinya Secara 100% Tetapi Kita yakin Dengan usaha Kita bisa mengikuti Meskipun Hanya setiap Yang pertama Mari kita lihat Dari diskusi Yang disampaikan Umar bin Khattab Dengan Said bin Umar bin Amir Yang pertama Ternyata Sejak zaman dulu Sejak zaman Umar bin Khattab Yang namanya Kinerja itu Satu Dilihat oleh atasan Umar bin Khattab Sebagai atasan Beliau itu Ponsen melihat Kinerja anak buahnya Yang kedua Dari bawahan Dari rakyat Jadi kita Ketika bekerja itu Ternyata Dilihat dari Dua sisi Sekaligus Sisi atas Yaitu Pimpinan kita Sisi bawah Yaitu Bawahan kita Dan itu Harusnya Sebagai mu'min Yang baik Sebagai manusia Yang punya amanah Kita menjalani Itu dengan Sebaik-baiknya Kalaupun ada Sesuatu Yang tidak Sempurna Bagi diri kita Toh manusia Tidak ada Yang sempurna Tetapi Meskinya Alasan Ketidaksempurnaan Itu adalah Alasan yang wajar Bukan Alasan Karena malas Bukan Alasan Karena Tidak Suka Dengan Pekerjaannya Bukan itu Sebagaimana Sa'id Bagaimana Beliau Mengatakan Saya memang Datang Setiap Matahari Sudah meninggi Tapi bukan Karena Saya tidak Bisa Bekerja Bukan Karena Saya tidak Mau Bekerja Bukan Karena Saya punya Kewajiban Dan ini Saya tututi Bahasa Jawanya Begitu Saya tututi Apa yang Menjadi Tugas Saya Selesaikan Semua Jadi Mengajarkan Kepada Kita Untuk Tanggung jawab Bagaimana Beliau Adalah Manusia Yang Tanggung jawab Padahal Mohon maaf Gaji Beliau Itu Sangat Sedikit Sangat Sedikit Beliau Bahkan Digaji Selain Dikasih Ke Orang Lain Beliau Hidup Miskin Suatu Ketika Ketika Umar Bin Khotob Umar Bin Khotob Itu Kemudian Apa ya Bahasa Sekarang Minta Data Statistik Orang Miskin Di Wilayah Him Mesin Lalu Ditulis Oleh Masyarakat Yang ada Disitu Dan Salah Satu Yang Miskin Adalah Gubernur Mereka Namanya Said Lalu Umar Bin Tanya Ini Said Siapa Kok Masuk Dalam Jajaran Orang Miskin Ini Said Siapa Ini Said Pemimpin Kita Ya Umar Bin Khotob Masya Allah Begitu ya Ya Dikirimlah Seribu Binal Kepada Said Bin Amir Tadi Kenapa yang Takjadi Beliau mengatakan Innalillahi Wa Innalillahi Jadi Jadi yang Menjadi Titik Poin Kita Sebagian Masyarakat Model itu Bicara Kinerja Bicara Gaji Kalau Gajinya Gede Saya Semangat Kalau Gajinya Kecil Saya Tidak Semangat Mari Kita Mencontoh Said Bin Amir Beliau Bahkan Gajinya Didedikasikan Untuk Yang Lain Tapi Gajinya Luar Biasa Meskipun Ada Satu Tadi Kekurangan Beliau Tapi Bukan Kesengajaan Memang Kekurangan Beliau Beliau Tidak Bisa Datang Di Awal Waktu Sebagaimana Yang Lain Tetapi Beliau Betul-betul Dan Alasannya Bisa Dipertanggung Jawab Ini Mestinya Menjadi Salah Satu Bagian Dari Rencana Hidup Kita Dan Visi Hidup Kita Menjadi Orang Yang Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Sudah Di Amanahkan Kepada Kita All Penanan Penanan Tidak Hanya Sekedar Memenuhi Tupoksi Tidak Hanya Sekedar Memenuhi Sesuatu Di Atas Kertas Sebab Ada Orang Yang Di Atas Kertas Bagus Tetapi Faktanya Dia Tidak Bagus Kita Sudah Hidup Di Era Modern Bahkan Ada Sebatian Mengatakan Disrupsi Sekarang Ini Yang Namanya Pernilaian Kita Tahu Jadi Apa Yang Terjadi Hari Ini Kita Melihat Hotel Itu Bintang Lima Bintang Empat Bintang Tiga Dulu Yang Menilai Adalah Dinas Pariwisata Sekarang Kita Lihat Di Traveloka Yang Menilai Adalah Publik Ternyata Itu Terjadi Pada Zaman Kemal Dimana Beliau Mengatakan Bagaimana Pertama Kalian Terhadap Bukun Kalian Ternyata Dinilai Oleh Publik Seperti Ini Maka Penting Untuk Dijelaskan Jadi Ini Poin Pertama Dari Cerita Tadi Mengapa Beliau Syed Amir Ini Kok Senantiasa Datangnya Kalau Matahari Sudah Pelajaran Dari Allah Dan Urusan Dunia Nanti Akan Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Sesuai Dengan Posen Sesuai Dengan Apa Yang Dijatahkan Oleh Allah Bapak Ibu Hadirin Yang Kedua Pertanyaan Yang Disampaikan Di Publik Ini Kalau Ada Tamu Yang Datang Di Waktu Malam Beliau Tidak Melaksanakan Tidak Mau Jadi Beliau Mengajari Kita Tentang Pembagian Waktu Ketika Bekerja All On Saya Sudah Abdikan Diri Saya Untuk Pemanusiaan Pada Siang Hari Saya Abdikan Diri Saya Untuk Pekerjaan Pada Siang Hari Tapi Beliau Mengatakan Kalau Malam Mohon Tidak Ditanggu Ini Waktunya Saya Dengan Allah Kita Kadang Kebalik Saatnya Kita Berhadapan Dengan Allah Saat Kita Sholat Saat Kita Dikir Yang Dipikir Dunia Tapi Saat Kita Bekerja Saat Kita Melakukan Aktivitas Yang Dipikir Akhirat Sehingga Apa Malas Sebagian Kita Begitu Semoga Tidak Terjadi Tapi Sebagian Orang Begitu Bahkan Ada Orang Yang Menggunakan Tawakal Sebagai Bembal Kemal Pasah Kepada Allah Sebagai Alasan Untuk Tidak Produksi Tidak Boleh Yang Seperti Itu Tidak Boleh Jadi Ada Satu Poin Penting Ketika Rasulullah Memak Melalang Hukumnya Para ulama Menentukan Mekal Bagi Orang Yang Sedang Melaksanakan Haji Ketika Tandar Sembilan Duhijah Di Alfa Orang Yang Sedang Haji Dime Mekal Kan Berkuasa Kenapa Bukankah Kuasa Itu Bagus Bahkan Kita Disunahkan Untuk Berkuasa Bisa Menghapus Dosa Sekian Tahun Tetapi Bagi Orang Yang Sedang Haji Tidak Dicari Kenapa Itu Para ulama Mencoba Menggali Makna Dari Itu Apa Sebabnya Karena Pada Saat Itu Yang Dibutuhkan Bukan Puasa Yang Dibutuhkan Adalah Kekuatan Fisik Yang Rata Rata Orang Ketika Puasa Fisiknya Melemah Karena Ibadahnya Waktu Itu Tidak Dalam Langkah Puasa Maka Yang Puasa Dikesampingkan Sebenarnya Tapi Pada Saat Puasa Seluruh Mengatakan Jangan Pernah Kalian Menginggalkan Puasa Busa Busa Jadi Artinya Kita Mesti Pintal Membagi Waktu Bagaimana Siang Untuk Bekerja Malam Untuk Allah Mungkin Kita Tidak Bisa Sepenuhnya Begitu Tetapi Baik Saya Mengajak Baga Saya Bagi Kepada Panjir Dengan Semua Baik Kita Harus Punya Waktu Untuk Allah Wakafkan Waktu Kita Untuk Allah Yang Memang Ada Hukungan Intens Antara Kita Dengan Allah Kalau Ibadah Rayo Mahdod Oke Tapi Kita Bicara Bagaimana Pembagian Ada Ibadah Rayo Mahdod Berupa Bekerja Kemudian Kita Berinteraksi Dengan Manusia Tapi Ada Waktu Khusus Waktu Spesifik Antara Kita Dengan Allah Kalau Kita Meluangkan Semua Waktu Kita Tidak Mungkin Sebagaimana Nadalnya Ibu Hanah Istrinya Ibron Dia Mengatakan Pada Saat Hamil Itu Luar Biasa Tapi Kita Tidak Se-ideal Itu Kita Lalu Pelajarannya Begitu Untuk Kita Saatnya Kerja Serius Saatnya Ibadah Serius Saatnya Ibadah Jangan Dikanggu Jangan Dikanggu Hal-hal Yang Ini Poin Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Diskusi Tadi Antara Umar Bin Fattab Dengan Publik Dengan Saat Amir Bahwa Saat Adalah Digital Manusia Yang Sederhana Manusia Yang Sederhana Tidak Mengejar Gensi Tidak Mengejar Bastis Tidak Mengejar Itu Sebagian Beliau Adalah Manusia Yang Bersah Manusia Yang Luar Bersah Lihatlah Sebagian Kita Hari Di mana Manusia Hidup Hidronis Orang Pengennya Dilihat Orang Lain Begini Dan Begini Beberapa Waktu Waktu Yang Lalu Saya Membaca Kitab Pak Pul Wahab Bap Nikah Khususnya Bap Al-Walimah Syekh Zakaria Al-Angsori Dia berkomentar Kalau kita Diundang Untuk Wali Matul Uwaz Disitu Disebut Wali Matul Dukul Wali Matul Uwaz Hari Pertama Maka Wajib Datang Hari Kedua Sunnah Datang Hari Ketiga Itu Sudah Sumah Wariaan Ini Hanya Mencari Nama Hanya Mencari Kepameran Saja Pengen Didengar Pengen Dilihat Nah Itulah Sebagian Manusia Diantara Pada Zaman Ini Yang Menjadi Kebiasaan Jadi Orang Senang Sumah Pengen Didengar Oleh Orang Lain Sebagai Orang Yang Punya Ini Punya Itu Lihatlah Kita Dimutup Hari Ini Konten Konten Yang Ada Di Youtube Hari Ini Ngajarkan Kita Hidonism Ngajarkan Kita Untuk Kelebih Melihat Hal Ini Harus Ada Kembali Jadi Cerita Said Ini Harus Menjadi Pelajaran Betul Bagi Kita Sebagian Kita Masya Allah Belomba Mobil Bagus Bagusan Rumah Tinggi Tinggian Bahkan Tidak Hanya Masjid Saingannya Sebagian Masjid Itu Saingannya Bangunan Bukan Saingan Bagaimana Kegiatannya Bagaimana Islamnya Menjadi Kuat Bagaimana Pengajiannya Menjadi Rame Bagaimana Sholat Subuhnya Menjadi Menjadi Seperti Sholat Jumat Tetapi Sibu Ini Ini Adalah Kontra Terhadap Apa Apa Yang Kita Terima Jumat Jumat Yang Baik Kita Harus Menyeimbangkan Mungkin Kita Tidak Seijial Sair Tetapi Kita Bisa Bagaimana Kita Menyeimbangkan Kan Engkak dunia itu butuh keseimbangan Kalau tidak seimbang Bahaya Dan kalau tidak seimbang nanti akan Seimbang dengan sebenarnya Sunat ruangnya Dan yang terakhir Bapak Ibu mohon maaf karena Waktunya dikatasi sampai 29 Sudah 858 Yang terakhir Apa yang disampaikan Sa'id ketika Kulia itu bolak-balik tingsan Tanpa ada apa-apa tiba-tiba tingsan Tiba-tiba semangkut Apa yang membuat beliau semangkut Sakit? Tidak Ternyata beliau mengingat peristiwa yang luar biasa Yaitu peristiwa Tentang dibunuhnya Kubeb bin Adi, salah satu Tokoh dari Kelambada yang Pantai habis-habis Suatu yang luar biasa Yang diingat oleh Sa'id Sebelum dia meninggal Kubeb ini Sholat sunnah Maka Bapak Ibu Kalau kita Orang sering mengatakan Bid'ah dan sebagainya Itu ada sholat sunnah Menjelang wafat Yang dilakukan Oleh Kubeb bin Adi Ketika beliau menjelang wafat Bahkan ketika beliau sudah Terluka apa Dia didatangi Wahai Ubeb Apakah kamu mau Kalau posisimu itu Dikandi oleh Muhammad Kamu tidur Maka kemudian Maka kemudian Hubeb menjawab Jumri Allah Saya tidak lela Nabi Muhammad Nabi ku Berkasihku Junjunganku Kena juri sedikit Sementara saya tidur di rumah Mending saya mati Mending saya Menerima semua ini Asalkan Nabi Muhammad Dalam keadaan Ini contoh luar biasa Itu yang membuat Sa'id semangkut Kenapa beliau itu Pengen seperti itu Pengen punya kecintaan Yang luar biasa Kepada adama Pengen punya kecintaan Luar biasa Kepada Rasulullah Bapak Ibu Hadirin Hadirat Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Karena kebetulan Ini Waktinya Sangat berbatas Sekali Bagi dengan Ada Acara lanjutan Semoga Apa yang saya sampaikan ini Memberikan Saku motivasi Bagi kita semua Agar kita bisa Meneladani Sa'id bin Amir Al-Jumahi Yang menjadi gubernur Yang luar biasa Saya kira itu Bapak Ibu Terima kasih Buang binnya mohon maaf Monggo Bisa kita akhiri Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Assalamuali Wa Sallamuali Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Awalina Wal Akhirin Wa Sallimah Ya Allah Wa Ta'ala Al-Quih Sahabani Rasulullah Asma'in Alhamdulillahi Alhamdulillah 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 Ya Rabbana Alhamdulillah 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 Alhamdulillah